Majulah ke Kristus, lawak wasatlah, ikut salib Yesus, sungguh dan betah. Raja-Mu sendiri, panggil didekat, maju dan miringi, panggil cenderang. Majulah ke Kristus, lawak wasatlah, ikut salib Yesus, sungguh dan betah. Kumbugabi, 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 kumbugabi. Kumbugabi, kumbugabi, kumbugabi. Kumbugabi, kumbugabi, kumbugabi. Bapak, kami yang ada di dalam kerajaan syurga, yang adalah firman yang hidup. Firman yang hidup menjadi manusia yang ada di bersama kami pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini. Bagiannya kami, kami sudah menikmati. Kami siap diri untuk bagiannya Tuhan untuk menikmati melalui renungan siang pada hari ini. Kami sudah siap, kami butuh ala Yesus lorumus, firman berlayar di tempat ini. Kemampuan kami, kepintaran kami, persiapan kami terbatas. Kemampuan, kepintaran, persiapan dari singgah sana yang kurus dan syurga, mari mengalir di tempat ini. Yang firman Tuhan ini kami buka, hanya dalam nama Yesus. Amen. Bapak, Ibu, Jemaat, boleh duduk kembali. Salam. Kurang semangat, salam. Mari kita memberi kemulia untuk Tuhan. Kita-kita ini adalah berharga bagi Tuhan. Mengapa kita memberi kemuliaan Tuhan? Karena kita boleh ada, kita boleh bernafas, kita hidup aman hanya karena Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan, tanpa pelindungan, pemeliharaan, kita tidak mungkin ada di tempat ini. Hidup kita dikawali oleh Allah dan firman Tuhan. Dan juga akan diakimi oleh Alkitab itu sendiri. Ibu, Bapak, Jemaat, yang Yesus kasih. Pertama-tama, mari kita sama-sama menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Selama satu pekaian yang kita jalani. Di mana kita menghadapi dengan banyak masalah, persoalan, tantangan hidup. Yang datang sini berganti selama enam hari. Namun, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai hati dan piatu. Selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkumpul di tempat ini untuk bertemu dengan Yesus. Untuk menikmati semua kebaikan Tuhan yang siapkan pada pagi hari ini. Sambil kita memuji membesarkan nama Tuhan. Ibu, Bapak, dan Yesus kasih. Jajara pribadi saya menyampaikan terima kasih kepada ketiga-empat Tuhan bersama Jemaat yang telah menyediakan bimbar buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Adolok Elisa Rubai. Tempatan SDT Waterpost, Kampus 2 Nabi Reh pada tanggal 5 Maret tahun 2021 ditamatkan oleh lembaga SDT. Pada tahun 2001 bersama ambat Tuhan PKI, kami bersama-sama. Mari kita masuk dalam kebun firman Tuhan. yang terdapat di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 bagi bapak-bapak yang di luar dapat boleh baca buat kita Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 bagi ibu-ibu yang dapat di luar baca buat kita dua orang Yeremia pasal 15 ayat 16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku Ya Tuhan Allah semesta alam Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Bukankah telah ku perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Baik terima kasih jauh pembacaan kiranya Tuhan tetap memberkati kedua firman Tuhan yang kita telah baca ini kita uraikan di bawah salah satu tema sebagai gereja Tuhan menciptakan kesenangan merenungan firman Tuhan tusian dan malam Sekali lagi sebagai gereja Tuhan sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan sebagai umat yang ditebus oleh darahnya itu sendiri menciptakan kesenangan membaca firman Tuhan tusian dan malam Mengapa? Karena firman Tuhan ini merupakan dasar hidup bagi orang percaya firman Tuhan datang kepada Nabi Yosua jangan lupa perkataanku tetap itu merenungkan siang dan malam kalau anda merenungkan siang dan malam perjalananmu akan diberuntung harapanmu akan disukses impianmu akan ditercapai kata Tuhan kepada Yosua Ibu Bapak jahat yang Yosu kasih untuk membaca firman Tuhan ini ada orang yang tidak suka bagi mereka tetap ada orang juga yang suka bagi mereka untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan bagi orang lain adalah obat tidur tapi bagi orang lain adalah kesukaan bagi mereka tetapi Nabi Yerimiyah bersaksi dan berkata bahwa membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah gairah bagiku yang membuat diwaku denar yang membuat hatiku damah Ibu Bapak jemaat dan Yesus kasih bagaimana cara untuk menciptakan kesenangan merenungkan firman Tuhan tusian dan malam yang pertama kita harus lebih dahulu mengenal penulis dan makna yang ada dalam Alkitab itu sendiri untuk mengenal makna dan isi Alkitab yang ada dalam itu kemampuan kita tidak mampu untuk mengenal kekuatan kita tidak mampu kebolehan kita tidak mampu kepintaran yang kita miliki tidak mampu yang pertama undang adalah siapa Rokudus supaya dia memberi pandangan supaya dia memberi makna yang ada dalam Alkitab itu sendiri Ibu Bapak jemaat yang Yesus kasih oleh sebab itu untuk mengenal Alkitab untuk mengenal kemampuan untuk mengenal kebenaran yang ada dalam Alkitab yang pertama undang adalah kekuatan supaya dia memberi pandangan supaya dia memberi gambaran yang jelas supaya dia memberi arti-arti kebenaran yang ada dalam Alkitab itu sendiri Ibu Bapak jemaat yang Yesus kasih apabila Rokudus ada dalam diri kita dia memberi pandangan dia memberi Allah yang akan terjadi ke depan dia mengajar kita Allah yang kita sudah lalu bersama Ibu Bapak jemaat yang Yesus kasih setelah Rokudus menguasai dalam diri kita Rokudus menjadi pagar hidup dalam kehidupan kita Rokudus menjadi tembok hidup dalam kehidupan kita sehingga masalah datang Rokudus susit sehingga sakit datang Rokudus menyembuhkan sehingga tantangan hidup datang firman Tuhan jadi pagar dalam kehidupan kita untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam Alkitab disini kita mengakui Allah dan kejibawaan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi sebagai pencipta segala yang ada di atas bumi sebagai menjadikan kita manusia yang ada di atas bumi oleh sebab itu sebelum kita datang kepada Injil sebelum kita membaca firman Tuhan untuk mengenal makna yang ada dalam Alkitab makna yang ada kita mengerti minta tuntunan Rokudus karena dia adalah guru-agun yang datang dari surga untuk menolong untuk menguatkan kehidupan kita ibu bapak jemaat yang Yesus kasih kita masuk bagian yang kedua apa sikap gereja terhadap firman Tuhan yang pertama adalah membaca dengan gairah atau semangat yang bangun dari pribadi orang untuk membaca sikap kita terhadap Alkitab bukan paksa-paksa orang lain bukan orang lain juga baca jadi saya juga baca bukan orang lain juga pergi jadi saya juga pergi bukan orang lain melakukan jadi saya juga melakukan tetapi semangat gairah harus membangun dari pribadi orang supaya kita mengerti makna yang ada dalam Alkitab itu sendiri ibu bapak yang Yesus kasih mengapa karena seluruh isi firman Tuhan adalah kebenaran murni tidak ada rata rata tidak ada rata yang orang membuat sakit tidak ada rata yang orang mengusul dari gereja tetapi seluruh isi Alkitab adalah memberikan orang jalan yang benar ibu bapak yang Yesus kasih karena seluruh isi Alkitab adalah kebenaran murni dari Allah itu sendiri tidak 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 kata dunia yang di muat dalam Alkitab tetapi semua yang dibuat adalah kebenaran yang memberi manusia hidup yang kekal yang memberi manusia jalan yang benar yang memberi harapan yang pasti yang memberi manusia harapan keselamatan pasti semua isi Alkitab kebenaran yang memberi kepastian keselamatan bagi mereka yang selalu membaca siang dan malam ibu bapak jemaah dan Yesus kasih relakanlah kebenaran Alkitab menguasai seluruh isi Alkitab dan taruh di dalam diri kita maka jiwa kita segah maka pikiran kita terbuka maka hidup kita dipenuhi oleh kebenaran kebenaran yang ada dalam diri kita ibu bapak yang disekasi oleh sebab itu firman Tuhan memberi jalan hidup jalan keluar bagi orang berjaya yang selalu jatuh bangun dengan firman Tuhan firman Tuhan itu juga alas siap bagi makanan pokok rohadi bagi orang yang berjaya saya tanya selama 24 jam siapa yang tidak pernah makan halo selama 24 jam siapa yang tidak pernah makan dan minum saya tanya kembali lagi selama 24 jam siapa yang siapkan waktu merenungkan firman Tuhan itu selama 24 jam Tuhan siapkan dua-dua itu kebutuhan utama bagi orang percaya kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohadi tubuh yang sehat kita bisa berpikir kita bisa melakukan sesuatu karena kita biasa makan dan minum rohadi yang kuat iman yang membangun diatas dasar Yesus melihat tanda-tanda yang nangis zaman itu karena kita biasa merenungkan daurat itu siap dan malam jadi dua-dua itu kebutuhan utama yang Tuhan siapkan supaya orang percaya orang yang ditibus oleh Allah orang yang dipanggil dari Ekelasia menuju pada titik kebenaran supaya kita melakukan kedua hal itu ibu bapak yang maaf dan kasih sikap kita terhadap Alkitab yang kedua adalah mencintai firman Tuhan orang orang yang merenungkan firman Tuhan untuk siap dan malam adalah orang yang mencintai kebenaran-kebenaran Tuhan orang yang mencintai Allah mencintai Tuhan disama juga dengan memiliki Yesus mencintai Alkitab atau mencintai merenungkan firman Tuhan berarti dia yang selalu meninggati mengingat memuji kebaikan Tuhannya buat dalam kehidupan kita ibu bapak yang juga sikap gereja Tuhan terhadap Alkitab yang kedua adalah mencintai firman Tuhan bukan mengusir firman Tuhan bukan tidak melakukan kebenaran tetapi mencintai firman Tuhan berarti mencintai memiliki Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita para para siapa yang mencintai Alkitab dia memberi harapan hidup yang pasti dia memberi keselamatan yang kekal karena keselamatan yang kekal hanya ada dalam Alkitab keselamatan kekal tidak ada di dalam dunia tidak ada di dalam siapapun tetapi keselamatan kekal hanya di dalam Alkitab hanya di dalam Yesus terbukti dalam kisah 4 ayat 12 di bawah kolong langit tidak ada orang yang memberi keselamatan orang yang memberi hidup yang kekal orang yang memberi jalan keluar tetapi Alkitab itu yang memberi hidup yang kekal yang memberi keselamatan yang kekal mengapa kita menciptakan kesenangan membaca firman Tuhan manusia dan malam karena firman Tuhan alat yang memperbaiki kehidupan manusia segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah itu apa ber bermampat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 segala tulisan yang dihilangkan oleh Allah itu bermampat untuk mengajar di dalam kebenaran untuk menyatakan kesalahan orang untuk memperbaiki kelaruan yang salah untuk mendidik orang di dalam kebenaran jika kita teman hidup dengan firman Tuhan jika kita selalu membaca ranunan firman Tuhan tusian dan malam ada akibat-akhibat yang miliki syarat kita meradukan firman Tuhan ibu bapak jemaat dan yesus kasih setelah kita membaca firman Tuhan tusian dan malam setelah firman itu kita taruh di dalam diri dalam diri kita apa yang terjadi dalam kehidupan kita hidup kita dipenuh dengan kebenaran hidup kita dikuasai oleh Allah yesus sehingga apa saja yang kita minta kepada Tuhan dikabungkan karena hidup kita dipenuhi oleh kebenaran yang ada dalam diri kita ibu bapak jemaat dan yesus kasih jika firman Tuhan tidak dalam diri kita apa saja yang kita pikir Tuhan buat sekejap mata apa saja yang kita inginkan Tuhan dijawab apa saja yang kita dilihat Tuhan dikabungkan kalau firman itu ada di dalam diri kita ibu bapak yang jenis kasih firman Tuhan itu juga menjadi pesawat bagi mereka yang selalu melalukan firman Tuhan siang 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 malam ibu bapak yang jenis kasih oleh sebab itu mari kita rindukan kembali dalam kehidupan kita apakah kehidupan saya itu jauh dari kebenaran firman Tuhan atau tidak apakah selama 24 jam itu saya siapkan waktu dengan firman Tuhan atau tidak seperti kita biasa makan dan minum pada jam 12 siang apakah kehidupan kita sudah siapkan waktu dengan firman Tuhan atau tidak itu renungan buat kita pada siang hari ini ibu bapak yang disukasikan karena Tuhan siapkan dua pokok yang besar yaitu pengen jasmani dan rohani adalah kebutuhan utama bagi orang percaya yang ada di atas dunia ini tubuh jasmani di sehat hanya rata merata minum tubuh rohani di siang bertumbuh baik hanya kerana perlindungan firman kusian dan malam oleh sebab itu dalam kehidupan dunia ini kita hidup di dalam masa yang suam masa yang selalu berubah masa yang tidak aman membuat orang jauh dari firman membuat lupa dengan firman Tuhan pengaruh pengaruh dunia mengancang kita kalau jika firman Tuhan kita tidak merenung siang dan malam jika firman Tuhan tidak ada dalam hati kita pengaruh datang mempengaruhi kita sehingga kita keluar dari gereja sebelum terjadi seperti itu mari kita siapkan waktu bersama firman selama 24 jam 30 minit buat Tuhan terpenting daripada 24 jam kita para sendiri Bapak Ibu yang Yesus kasih karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memberi kemenangan yang memberi harapan hidup yang memberi kepastian keselamatan dalam kehidupan kita hidup kita ini diciptakan oleh firman Allah itu sendiri dan diarimi terlarit oleh Allah dan firman Allah itu sendiri tadi tema mengajak kita kita sebagai gereja Tuhan kita sebagai panggilan Tuhan untuk mengerjakan perayaan Tuhan mar kita menciptakan kesenangan membaca firman tusian dan malam dalam kehidupan kita kalau kita lupa Tuhan berlatih lupa keselamatan lupa hidup yang kekal lupa kebenaran kebenaran yang ada dalam diri kita oleh sebab itu jangan lupa tapi mari merenungkan firman tusian dan malam kalau kita merenungkan siang dan malam perjalanan kita akan berhasil kebutuhan kita dipenuhi harapan kita akan tercapai dan terakhir kita akan mendapat hidup yang disediakan oleh Allah itu sendiri firman itu sendiri ibu bapak yang Yesus kasih kata kesimpulan setelah kita mati kita bawa kekayaan yang kita miliki dalam kuburan atau tidak setelah kita meninggal kekayaan kemauan yang kita miliki itu bawa atau tidak tidak hanya kita bawa adalah apa kebenaran yang kita sudah miliki Yesus yang ada dalam diri kita iman yang kita sedang membangun puji yang penyebab firman Tuhan itu yang kita bawa dan menghadapi takdarlah Bapak di surga dengan itu segala kemewahan kita segala retayaan kita segala yang kita miliki setelah kita meninggal kita tidak akan bawa yang kita akan bawa adalah firman Tuhan sehingga mar kita tenukan kembali dalam kehidupan kita selama 24 jam ini saya pakai sendiri atau saya siapa waktu untuk Tuhan itu kembali yang membuat kita pada siang hari Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan membuat bagimu patun yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebutnya matukan alamu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Hormatilah ayamu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan bersinah. Jangan mencuri, jangan mengucap saksi ustaz tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri atau suami, ambanya laki-laki atau ambanya perempuan, lembunya atau keledanya, atau apapun yang dipunai sesamamu. Bapak ibu, mari kita sama-sama menerima doa berkat. Bersyukur semua berkatmu yang Tuhan banjir melalui ibadah minggu raya kini pada hari ini. Tidak ada kata yang kami kembalikan, semua berkatmu Tuhan. Hanya kembali ucapan syukur dan terima kasih. Semua yang kami ambil bagian untuk menjunjung tinggikan namamu dan menokon pelayanan pekerjaan Tuhan. Hitunkan semua itu di dalam kebenaran, di dalam berkat, dan di dalam pahala dan makota yang akan datang. Umatmu tinggalkan tempat ini, menuju ke tempat tinggal masing-masing untuk menjalani aktivitas dalam hari, bulan, minggu, tahun yang mendatang. Semua yang terjadi di dalamnya adalah rahasia bagi Tuhan. Sebagai kami umatmu, sebagai miliki punyaanmu, Tuhan lindungi rangkul kami, engkau selaku gembala agung. Umatmu jemaat eklesia, pulanglah di dalam kasih daripada Allah Bapak. Anugerah dalam Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Ruh Kudus, yang tuntun kami umatmu eklesia, hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjeput saleh-salenya. Surga dan Ruh Kudus, dan Ruh Kudus, dan Ruh Kudus. Anugerah dalam Yesus Kristus, dan Ruh Kudus. Amin.